selamat malam rekan-rekan saya sekalian perkenalkan nama saya IGDWD Hari Harta saya berasal dari stasiun klimatologi Lunggo Barat disini saya akan mempresentasikan mengenai tugas karya tulis ilmiah di klat alih online yaitu berupa resume jurnal internasional ada pun resume jurnal internasional yang saya ambil adalah I'm back of climate change on water resources yaitu dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air yang ditulis oleh Ranis Kaye Department of Civil Engineering Media Basah Institute of Technology India nah yang akan saya bawakan untuk presentasi ini adalah ada pun ya pertama pendahuluan kemudian diikuti tujuan berikutnya adalah metologi hasil pembahasan dan yang terakhir adalah kesimpulan baik ini merupakan pendahuluan yaitu dasar mengapa jurnal ini dibuat yang pertama adalah efek gas rumah kaca itu sebenarnya sudah terjadi dari dulu dan ini adalah mekanisme alami yang terjadi akan tetapi kealamian ini diganggu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil pengundulan hutan perubahan penggunaan lahan nah dari aktivitas manusia itu menyebabkan terjadinya konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat dan pada akhirnya suhu di bumi itu menjadi semakin hangat kemudian menurut IPCC tahun 2007 perubahan iklim itu merupakan efek dari GRK dan terjadi di seluruh benua dan samudera khususnya daerah yang dominan yang wilayahnya adalah daerah tan dan yang berada pada lintang tinggi bagian utara nah kenapa kita membahas water resources atau sumber daya air karena air itu benar-benar sangat penting untuk makhluk hidup ataupun untuk kegiatan manusia sehari-hari seperti mandi, minum ataupun melakukan hal-hal lainnya karena semua kegiatan itu memerlukan air nah akan tetapi ketersediaan air di masing-masing wilayah itu berbeda dan makanya kita dituntut agar bisa melakukan pengelolaan pemanfaatan air yang baik dan tepat ini apalagi yang wilayahnya yang airnya ketersediaan airnya minim kemudian akibat GRK yang meningkat akhirnya dibuatlah proyeksi nah dari proyeksi ini ada masalah serius yang perlu diperhatikan atau diwaspadai untuk sumber daya air kenapa jurnal ini dibuat? karena ada 4 puin ini kemudian ada pun tujuan dari jurnal ini adalah yang pertama kita dapat mengetahui simulasi perubahan iklim yang lebih realistis menggunakan GCM yaitu Global Climate Model dan RCM Regional Climate Model yang digunakan untuk saat ini dan masa depan atau masa yang akan datang kemudian tujuan berikutnya adalah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan iklim secara global dan ini memang khusus pada sumber daya air juga artinya jurnal ini dibuat untuk melihat dampak perubahan iklim dilihat dari global dan khususnya sumber daya air kemudian berikutnya adalah kita dapat mengetahui skenario apa yang cocok untuk digunakan memprediksi perubahan iklim nah saat itu kemudian ada pun metodenya metode yang pertama adalah sebelum disimulasikannya GCM dan RCM kita melakukan downscaling dengan dinamik downscaling setelah itu data tersebut divalidasi menggunakan data observasi kemudian yang berikutnya adalah hasil outputan dinamik downscaling digunakan pada mode hidrologi untuk mengidentifikasi permasalahan sumber daya air nah ini berikutnya hasil yang tadi juga yaitu output dinamik downscaling digunakan untuk skenario A2 dan B2 untuk mengetahui dampak perubahan iklim nah sebelum kita lanjut berikutnya saya ingin menjelaskan bahwa apa itu A2 dan skenario B2 skenario A2 itu dia lebih terfokus pada pertumbuhan penduduk yang cepat perekonomian yang lambat dan juga pengembangan teknologi yang lambat sedangkan untuk B2 adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat mohon maaf saya ulangi pertumbuhan penduduk yang sangat lambat kemudian pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan disini ada lingkungan hidupnya itu bedanya A2 dan B2 dan ini merupakan representasi dari GCM GCM nah kita bisa lihat dari gambar ini adalah pada gambar ini menunjukkan bahwa bagaimana GCM bekerja dia akan mengambil data berupa grid untuk GCM dia mengambil kira-kira 1,25 x 1,25 yang paling besar adalah 3,75 x 2,5 derajat kemudian data tersebut setelah diambil secara vertikal dan horizontal maka akan di downscaling kembali nah seperti ini ini merupakan gambaran dari GCM ke RCM untuk mendapatkan dynamical downscaling yang pada bagian atas adalah GCM dengan skala yang masih besar artinya resolusi yang masih besar jika kita lihat maka datanya masih kurang kriti kemudian di downscaling kembali menjadi lebih kecil yaitu 1,25 x 1,875 yang sebelumnya adalah 3,75 derajat kemudian setelah itu di downscaling kembali menuju ke untuk mendapatkan RCM data yang mana ini merupakan data yang memiliki resolusi yang baik yang kita bisa melihat topografi terus kemudian vegetasi dan hidrologinya kemudian setelah itu maka kita akan mendapatkan hasil dynamical downscaling yaitu pada bagian bawah ini merupakan hasil dari dynamical downscaling artinya tahapan dynamical downscaling nah hasil dan pembahasan yang saya dapat dari jurnal ini adalah yang pertama suhu yang lebih tinggi dan curah hujan yang lebih rendah akan menyebabkan berkurangnya persediaan air dan meningkatkan kebutuhan air nah ini sudah mulai terjadi bahkan ada kasus bahwa daerah tersebut biasanya dia memiliki pasokan air yang memadai tapi akhir-akhir ini dia persediaan airnya mulai berkurang seperti di wilayah India yang pernah terjadi yang pernah diberitakan bahwa mereka disana terjadi dalam artian defisit air kemudian berikutnya ada kemungkinan peningkatan terjadinya banjir yang merupakan dampak dari perubahan iklim dan juga terjadi kenaikan permukaan laut yang menyebabkan intruisi air asin kemuara intruisi itu adalah air air laut mulai masuk atau meresap ke dalam daratan dan yang menyebabkan jika intruisi air asin kemuara maka menyebabkan muara tersebut menjadi asin juga kemudian pulau-pulau kecil mulai seperti tenggelam artinya luas daratannya akan mulai mengecil kemudian air tanah pantai air tanah pantai air tanah pantai ini akan dalam artian akan mulai banyak mengandung garam serta banjir pada depresisir serta negara dengan dataran rendah memiliki resiko lebih besar untuk kejadian ini yang air asin kemuara pulau pulau-pulau kecil yang ukurannya jadi lebih kecil kemudian air tanah air tanah serta banjir nah itu kemudian ini juga jika kita lihat seperti contohnya di Jakarta itu sudah terjadi intruisi air asin nah makanya itu mengapa pada Jakarta utara dia air disana menjadi asin dalam artian air cuivernya airnya agak jadi lebih asin gitu kemudian RCM adalah dynamical non-scaling terbaik ditambah AOGCM Atmosphere Ocean Global Climate Model yang dapat memungkikan membuat prediksi untuk wilayah tertentu saat ini dan masa depan kemudian dari hasil proyeksi ini di Semenanjung India mendapatkan didapatkan suhu rata-rata meningkat 1 derajat di musim tinggi dingin 2 derajat di musim panas kemudian juga terjadi penurunan rata-rata presipitasi 10% di musim semi 10-15% di musim gugur dan 10-20% penurunan rata-rata presipitasi di musim dingin kemudian proyeksi A2 cenderung lebih baik dibandingkan proyeksi B2 kemudian ini merupakan hasil yang didapatkan dari skenario yang telah dibuat kemudian sudara permukaan menunjukkan adanya kecenderungan naik yang sebanding antara A2 dan B2 juga ini suhu diproyeksikan meningkat 3-4 derajat menitelang akhir abad ke-21 kemudian dari hasil proyeksi ini pemanasan ini tersebar luas di seluruh India dan relatif lebih terasa di India bagian utara kemudian kesimpulan nah ini dari kesimpulan jurnal ini maka didapatkanlah 7 poin yang pertama adalah limpasan atau runoff diproyeksikan meningkat 10-40% nah ini terjadi di daerah lintang yang lebih tinggi dan beberapa daerah tropis lainnya Asia Timur dan Tenggara terkena dampak ini mengapa dampak ini bisa terjadi karena kenapa ini bisa terjadi karena kenaikan curah hujan dan tingkat evapotranspirasi yang lebih rendah ini terjadi diproyeksikan pada pertengahan abad dan pada daerah lintang menengah serta daerah tropis kering menjadi turun untuk limpasannya atau runoff sebesar 10-30% ini diakibarkan karena penurunan curah hujan dan peningkatan evapotranspirasi selain memperburuk sumber daya air perubahan iklim ini diperkirakan akan memperburuk di sektor lainnya juga seperti sektor pertanian kemudian persediaan air produksi energi dan kesehatan nah ini perubahan iklim ini diproyeksi diperburuk akibat dari pertumbuhan penduduk kemudian faktor ekonomi dan perubahan penggunaan lahan termasuk urbanisasi untuk skala regional gunung yang memiliki tutupan salju atau yang wilayahnya ada gletsernya dan ada es kecil disini memainkan peran penting dalam ketersediaan air nah berikutnya di Asia diperkirakan diperkirakan suhu rata-rata meningkat sekitar 0,7 derajat celcius selama abad 20 dan akan menjadi lebih hangat sebesar 0,2 sampai 0,5 derajat celcius per dekade nah ini diperkirakan terjadi pada tahun 2070 sampai 2100 akibat pengaruh perubahan iklim ini terjadi perubahan siklus hidrologi nah akhirnya siklus hidrologi ini nanti akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas sumber daya air pada masing-masing daerah yaitu dalam artinya seperti ini kuantitas air suatu daerah yang airnya mohon maaf yang awalnya sebelum memiliki ketersediaan air memadai menjadi defisit dan kualitas air disini saya mengatakan air ini adalah merupakan air tawar jadi kualitas air itu akan berubah yaitu air aquifer yang airnya itu bagus akibat ada intruisi menjadi airnya menjadi lebih hasin atau airnya menjadi kotor seperti itu nah berikutnya dalam penelitian tahun terakhir menunjukkan adanya kerantanan sumber daya air pada suatu wilayah dan terjadi perubahan khususnya pada dua unsur yaitu suhu dan pola curah hujan nah suhu ini mengapa dikatakan terjadi perubahan sama seperti yang saya tadi bilang suhu di muka bumi ini akan menjadi lebih hangat karena akibat dari efek gas rumah kaca yaitu menjadi seperti yang sekarang sedang hit adalah pemanasan global kemudian pola curah hujan terjadi perubahan ini seperti yang saya katakan yang akan saya katakan adalah perubahan pola curah hujan yaitu seperti biasanya tahun ini pada bulan november terjadi hujan dalam artian sebulan itu terjadi hujan ya kira-kira dalam luada sarian sudah di atas 100 milimeter akan tapi di tahun depan dia memiliki curah hujan yang kurang dari 100 milimeter seperti itu dalam artian polanya itu bisa di atas normal atau bawah normal dan kemudian juga pola curah hujan itu bergeser dalam artian yang harusnya sudah memasuki musim penghujan tapi bergeser masih stay pada musim kemarau dan normalnya musim curah hujan seperti di Lombok dia adalah oktober dasar yang 3 atau november dasar yang 1 berubah menjadi november dasar yang 3 seperti itu kemudian pada saat menggunakan proyeksi ternyata hasil yang didapat adalah proyeksi dari A2 cenderung lebih baik dibandingkan dengan proyeksi B2 yang saya tangkap dari jurnal ini mengapa A2 sudah lebih baik karena semakin lama kita lihat pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat dan seperti yang saya katakan sebelumnya dari awal sampai akhir dikatakan bahwa efek gas rumah kaca ini yang merupakan cikal bakal dari perubahan iklim ini merupakan hasil dari aktivitas manusia nah mengapa A2 dikatakan baik lebih baik karena ini sejalan dengan hal yang saya katakan dari awal adalah aktivitas manusia meningkatkan efek gas rumah kaca dan akhirnya membuat menjadi perubahan iklim dalam artian dampaknya adalah perubahan iklim dimana adalah proyeksi A2 dititik beratkan atau difokuskan kepada pertumbuhan penduduk yang cepat ekonomi yang lambat dan pengembangan teknologi yang lambat nah mengapa itu hasilnya A2 cenderung lebih baik dibandingkan proyeksi B2 nah sekian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi jurnal dampak dari perubahan iklim terhadap sumber daya air atau impact of climate change on water resources nah presentasi ini akan saya tutup dengan terima kasih dan selamat malam